Halo conference, ada soal menarik nih, soalnya seperti berikut ini. Perintahnya adalah gunakan sifat distributif penjumlahan. Nah perlu conference ketahui, sifat distributif ini arti lainnya adalah penyebaran. Contohnya adalah seperti berikut, apabila conference menemukan bentuk soal seperti ini, yaitu A dikali B ditambah C, maka bentuknya ini sama saja dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah apabila conference sudah paham, langsung saja yuk kita bahas soalnya. Pertama adalah soal yang A. Soal yang A adalah seperti berikut ini, di mana kalau kita lihat bentuk negatif 25 dikali dengan 27, ini kita ibaratkan menjadi A dikali B, kemudian dijumlah dengan negatif 25 dikali dengan 3, di sini kita ibaratkan menjadi A dikali C, nah bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi A dikali B ditambah C. Nah dari sini dapat kita ketahui bahwa nilai A adalah negatif 25, B adalah 27, dan C adalah 3. Nah oleh karena itu, soal yang A ini kalau kita sederhanakan bentuknya, maka akan menjadi negatif 25 dikali dengan 27 ditambah 3. Nah sampai di sini conference harus ingat lagi nih, prioritas mengenai operasi bilangan. Apabila kita menemukan banyak operasi bilangan, maka yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu adalah operasi yang ada di dalam kurung. Selanjutnya adalah perkalian, kemudian pembagian, kemudian penjumlahan, dan yang terakhir adalah pengurangan. Nah kembali lagi ke pembahasan yang kita kerjakan tadi, di mana di sini ada operasi di dalam kurung, yaitu 27 ditambah dengan 3, artinya kita kerjakan terlebih dahulu nih. 27 ditambah 3 hasilnya adalah 30, sehingga nanti sama dengan negatif 25 dikali dengan 30. Nah apabila perkalian yang besar seperti ini, conference bisa gunakan nih perkalian bersusun. Conference susun terlebih dahulu ya seperti ini, kemudian perkalian pertama yang harus dikerjakan adalah perkalian 5 dikali 0. Hasilnya adalah 0, 2 dikali 0 hasilnya adalah 0, kemudian 5 dikali dengan 3 hasilnya adalah 15, di mana angka belakangnya, yaitu angka 5-nya, kita taruh di bawah, dan angka 1-nya kita simpan dan taruh di atas. Kemudian perkalian terakhir adalah perkalian 2 dikali dengan 3, hasilnya adalah 6, karena tadi masih menyimpan 1 kita jumlahkan dengan 1, jadi hasilnya adalah 75. Sehingga kalau kita jumlahkan hasil akhirnya adalah 750. Nah sampai di sini, conference harus ingat lagi nih, konsep mengenai perkalian bilangan, di mana apabila ada bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Oleh karena itu, di sini nilai 750-nya menjadi negatif, karena dia berasal dari perkalian antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Kita lanjut selanjutnya ke soal yang B. Soal yang B adalah seperti berikut ini, di mana bentuknya kalau kita lihat sama seperti yang tadi, negatif 34 dikali dengan 44, ini kita ibaratkan dengan A dikali B, kemudian dijumlah dengan negatif 34 dikali dengan 56, ini sama saja dengan A dikali C. Nah ini dapat kita sederhanakan ke dalam bentuk A dikali B ditambah C. Nah dari sini maka dapat kita ketahui bahwa nilai A adalah negatif 34, B adalah 44, dan C adalah 56. Nah maka dari itu, soal yang B ini kalau kita sederhanakan, bentuknya adalah menjadi negatif 34 dikali dengan 44 ditambah dengan 56. Sama seperti yang tadi, maka yang harus kita dahulukan adalah operasi yang di dalam kurung. 44 ditambah dengan 56 hasilnya adalah 100, maka jadi sama dengan negatif 34 dikali dengan 100. Nah sama seperti yang tadi, apabila bilangan negatif dikali dengan bilangan positif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Kemudian tinggal kita kalikan saja nih perkaliannya, 34 dikali dengan 100, jadi ko friends tinggal tambahkan saja nih, 2 angka 0 di belakang angka 34, jadi hasilnya adalah 3400. Nah seperti itulah ko friends pembahasan soal kita pada hari ini. Gimana? Mudah kan? Cukup sampai disini dulu ya pembahasan soal kita, terus diingat ya ko friends, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.